Untuk soulnya itu lebih cepat Untuk dapetin dari minionnya Langsung 2 stacknya Jadi lebih cepat lagi progres untuk Aldousnya Cuman kita bakal melihat Siapakah disini Aldousnya Akan di pressing habis-habisan Sehingga dia bakal sulit Untuk mendapatkan pasifnya Raja Mas Alright, alright Tapi ini aku sejujurnya aja Kemarin itu ketemu Aldous di rank Gak tau kenapa dia cepat banget Lihat ada teaser M3 tadi di depan sana Tapi kita bakal menuju langsung Ke line of the nagat Gabi Gitor and Alpha Mematakan dari prediksi para penonton Yang sudah di voting di social media MP, LID Ataukah Aura Yang memantapkan diri untuk mendapatkan kemenangan Dengan 21 atau 20 Langsung saja fakta yang selanjutnya Akan terbukti di line of Dontalia Yep, langsung aja kita terbang di game yang pertama Antara Big Gitor dan juga Aura Fire Sesuai kata Ranger Mas Faktanya bakal kita nanti-nantikan Dan lihat bagaimana dari Matt Aldous Dari dulu sama seperti Alice Aldous benar-benar butuh stuck Dari lane-nya masing-masing Tapi apa yang terjadi di sisi lain Ternyata terjadi First Blood Rainbow-nya Berhasil diculik oleh Vashager Emang Lilia ini Burst Damage Magic-nya Sakit banget Ranger Mas Alright, dan buka hanya itu saja Di sini di arah top lane bahkan Lihat dua Oh Pak Uce Iklan Pak Uce Iklan Pak Uce Kita gak tahu nih iklan Pak Uce dari mana Tapi kalau misalnya sebelum diganti Menuju ke arah Gaming House Lihat di kiri atas tuh Dua player dari tim Aura Fire Chou dan juga Yu Zhong sudah standby on position Dan ternyata dari sini Sepertinya Tactical Issue Yang dirasakan oleh tim Bigetron Alpha Dan untungnya Udah ada kok Edwin ya CEO dari Bigetron Esports itu Di sana Opo Iya, dan ini gold lane berarti ya Mat yang menjadi arah tujuan Untuk Aura Agar mereka bisa mengredam Agar Aldous-nya Gak bisa terlalu cepat juga Untuk mendapatkan stack demi stack-nya Karena setelah adjust Memang ini Aldous cukup Stack-nya dengan scroll steel-nya dia Jadi Pastinya akan digacking terus-terusan Dan kita akan melihat sebentar lagi nih Kita lihat Iya, langsung aja kita Back to the game-nya Setelah ada iklan sejenak Tapi lihat di arah top lane Sudah ada Godivar dan juga Kabuki Bersama dengan adanya Facehugger Matt-nya cukup terkepung Tapi Matt masih bisa bertahan Di arah top lane Halamnya saja dia Nampaknya harus merelakan nih Gold shield-nya diamankan oleh Aura Fire Tapi kayaknya sudah membantu juga Mencoba untuk di zoning balik Keberadaan dari Aura Fire Dari sisi top lane-nya Dan kali ini Langsung berotasi ke arah mid-10 Lihat keiranya sakit banget Satu kali hit ke Rainbow Dan bahkan flick out Ke arah belakang Harus digunakan oleh Rainbow Agar tidak terpik off Untuk yang kedua kalinya Ranger Mas Yes, bahkan di arah bottom lane Lihat Keira Bakal coba dipukul munur Rabotol muncul ke arah belakang Karena lihat dengan pinch voice Yang gak mau terpik off begitu saja Memiliki kera-kera gold buff Dulu terlebih dari Dari seorang Parigeti Dan di sisi lain Ripo Sepertinya bakal coba Untuk melakukan clear minion saja Ripo Kalian dipercayakan Untuk melakukan seorang Keira Dan betul sekali lihat Keira bahkan tertinggal Dengan satu level Dan juga satu gerobang Setengah level Yang sudah ditinggalin oleh Seorang Ripo Dan bahkan Pesager Kali ini Membuat Rainbow sedikit terkecut Dan terheran-heran Variety dengan cross shadow Yang hanya sedikit Menggetarkan saja Sedangkan Ragodiva di depan sana Seperti biasa Malangnya kerokos Terkeluarkan oleh Seorang Keira Dan Godiva Kembali ke arah rumput Tama akan sempat dimakan Dan TVC Dan juga pokoknya trik Dan set punya Gak sebagi dari lidah Dari seorang Ripo Di sisi lain Bahkan botol yang dapetin Poin taman Dan variatif Fokus objektif Menuju ke arah Sebuah tatra Terusnya diamankan Dengan cukup baik Dan Punya tolannya Tolan lagi Kita lihat Gak punya Tolannya lagi Detona Welcome Tapi sudah berhasil Diamankan Dari turtle-nya Oleh variety Objektif Gaming Dari Aura Fire Untuk yang pertama kali Berhasil untuk diamankan Ini membuat Pertandingan kita Sejauh menit kedua Memasuki menit ketiga Sebentar lagi Dari segi gold networknya Ini masih berimbang banget Dan bahkan Dari point pick off Satu untuk satu aja Ini membuktikan Bahwa dengan adanya Aldo Zimita sekarang Juga cukup kuat ya Untuk menjadi side laner Apalagi dia Tidak digantung sama sekali Kita melihat bagaimana Yuzong harus membantu Arah dari mid lane-nya Tadi jadi meninggalkan Landing-nya dengan Satu atau dua kali Wave million aja Itu sudah sangat-sangat Membantu banget Untuk Aldo Mendapatkan stack Passive dia Recerpas Yes Bukan hanya itu aja Disini Para pemain dari Team BG Tronalfa Mereka bakal fokus Objektif Menuju ke arah tengah Mencoba dipasar Team fight Langsung ada Tapi ternyata Kali ini Tidak ada Tempest off blade Yang untung Dapetin point Tapi Tempest off blade Yang dikeluarkan Hanya untuk Defensif Hanya untuk Defensif Dan kali ini Kembali lagi Karena belakang Sementara Keira mencoba Untuk melakukan Zoning Mengharat sedikit Demi sedikit Pemain dari Big Game Ripo Ripo tebel banget Dia tanky Apalagi dengan Adanya stack Yang masih full Tapi di sisi lain Berhasil mengkonekkan Holy baptismnya Ke arah Variety Variety gagal Untuk mendapatkan Satu buah punishment Ke arah Rafaelanya Dan rotasi lagi Ke arah Top blade Menginjar dari Mudnya Belum ada Shadow kill Yang ingin dipop up Tapi itu dia mulai Dicicet perlahan-lahan Dan Shadow kill Langsung aja dipop up Kali ini Mud masih bisa bertahan Dari kempuran Tiga pemain Aura Fire Ranger Yes Dan bukan hanya Itu aja Dia ada top blade Sana M.A.T.T. Dua terangkat Telah dikeluarkan Tiapas Top blade Masih coba ditahan Botol gak mau Terlalu terburu-buru Botol tidak panik Botol lebih bermain Dengan santai Dan M.A.T.T. Yang sebenarnya kali ini Ada di polo sisi Yang cukup kritis Kenapa dia sulit Untuk farming Dan bahkan Kira Mengganggu pergerakan Atas orang botol Dengan jab Yang mau dikeluarkan Begitu saja Dan terjatuh Ultimate yang berhasil Dari Kira Mencoba dikeluarkan Sorang Godiva Menuju ke arah bottom lane Karena ada apa Ada tetap Selain karena ada apa Ada turtle Yang bertenggir Di depan sana Natalia Iya turtle nya Sudah fire Kali ini Apakah bisa di take over Sementara itu Dua drag-in yang berhasil Konek ke arah rainbow Mencoba untuk langsung Dilakukan panis Tapi ternyata Turtle nya Berhasil Di take over Battle justru yang berhasil Mengamankan turtle Yang kedua Dan kali ini Mau gak mau variety Harus mundur lagi Mengamankan Perfect buff Yang terlebih dahulu Gak mau terlalu terburu-buru Dan sudah jadi Deadly magic Ke arah Keira tapi Tidak ada damage Dari poker triknya Membuat Keira Masih bisa bertahan Di lini belakang Ranger Mas Yes Yes Dan bahkan take over Yang luar biasa Bagus Meanwhile Kita melihat Big Getron Ava Mengungguli dari Segi gold nya Seribu gold Diungguli dengan Seribu seratus gold Dan bahkan Di arah top lane sana Bakal pertukaran Pemain antara Seorang kabuki Dan juga Seorang yang mati Botol gak punya Papan-papan Tep off Teper Menuju ke arah belakang Gak ada Teper Soplet lagi Menuju ke arah Seorang botol Shadow Kill gak mau dipaksa Memiliki ke arah KYY Dan bahkan Coach Shadow Ke arah belakang Masih nyelamatkan Seorang kemari Dari Detonel Welcome to my channel Talia Detonel Welcome to my channel Tapi lihat dari Keiranya juga Mencoba untuk langsung Memberikan pressure Shadow Kill Berhasil untuk Memulangkan Seorang panel Ke arah Base nya kembali Dan lihat Variati kali ini Langsung mengamankan Dari segi purple buff nya Dan Link Sebentar lagi Battle yang akan Respon 10 detik lagi Tidak mempunyai Purple buff yang cukup berat Dibagi Link Dan tagi kali ini Dari mat nya Mencoba untuk diharas Tapi masih terlalu tebal Masih terlalu sakit Untuk variati Dan otomatis Aura Fire Mereka lebih fokus Untuk mengamankan Dari segi jungle Dan objektifnya Terlebih dahulu Ranger Mas Yes Di sisi lain Baras juga bakal coba Untuk pertukaran Satu untuk satu Turret di arah Atas dan juga di arah Bottom lane Tapi Keira memukul Mudur kaya Dan juga seorang man Dan bakal disini Para pemain dari tim Gator Nalva Akhirnya membuat Satu buah barter Yang cukup adil Satu Ditukar satu Turret di arah Top lane Untuk di arah Bottom lane Dan ada tim magic Dan juga poket Tidak seorang rainbow Belum masuk dengan maksimal Bahkan ada Keira depan sana Membuat rainbow Memukul Mudur dengan spesies game nya Dan bahkan Keira Jangan sampai tertakar Noko sering dikeluarkan Dan bakal memilih Jep untuk mundur Kira belakang Melihat potensi Tim fight Yang tidak Cukup baik Untuk tim Aura Menarik mundur pasukannya Dan memilih Untuk objektif gaming Kalian Memilih untuk objektif gaming Karena kali ini Dari turtle nya Juga mulai Di kontes dari kedua belah Tim Lihat bagaimana Dari Aura Fire Dan juga Bikiran Ternalva Mereka benar-benar Ingin fokus Untuk menamankan Tartal nya Bakal blake Dragon from Sudolanto Di pop-op Tartal Berhasil Untuk mendapatkan Tartal nya Dan Godiva Cukup sekarang Terkenal dari film magic Hilang sudah rainbow Hilang sudah Sebentar lagi Godiva nya Dan ini dia Dua pemain dari Aura Fire Sudah berhasil Dihilangkan oleh Bikiran Nosa Sementara itu Botol Menjadi incaran Tapi walaupun demikian Lihat bagaimana Damage dari seorang Kabuki nya Sakit banget Baru cukup sekarang Dan satu kena Dragon Tail Berhasil memulangkan Link nya Sementara Vesager Malah justru Masih bisa selamat Di arah belakang Di backup oleh Pak Kito Dan juga Kabuki Kali ini Rageon Max Yes Diselamatkan oleh Seorang Pak Kito Kali ini Keira Membuat Vesager Akhirnya terkena mental Dan memilih untuk mundur Karena kalau tadi Ehmat Tete Memaksakan Tinju Di balas tinju Ini untuk saat ini Belum cukup adil Untuk Ehmat Tete Masih dimenangkan Oleh seorang Keira Tapi Kalau Ehmat Tete Mengajak tinju Di balas tinju Di late game nanti Ini mungkin Beda cerita Ophungawa Betul sih Karena tadi Gak ada yang sama sekali Yang melihat ke Matt ya Pertama kali Dia dibiarin saja Untuk memberikan free hit Karena Dari Aura Fire Pastinya mereka sudah punya Kalkulasi bahwa Damage yang diberikan oleh Matt Ini belum cukup Untuk di early-nya Tapi nanti untuk di late game Pastinya sudah akan ada yang mengunci Matt sendiri Richard Yes Bakal nanti Tapi ternyata tidak Langsung aja Hacaman Benda cumpul Menuju ke arah belakang Kabuki Mempotong Mendinai Rotasi Dari seorang Bikin Ternalpha Dengan naganya Kayaya bahkan Nggak bisa menjemput Rainbow Dan bahkan Ripo pun Tidak bisa Meng-cover Ini bukan hal yang bagus Bahkan di arah bottom lane Bisa akan dipulangin Begitu saja Keira masih mencoba menahan Pergerakan di seorang Matt Dan lihat Matt-nya Tinju Di balas Tinju kali ini Keira udah lumayan Nyesek ketika ditabok Dadanya oleh seorang Emma Tete Talia Iya dan lihat Bagaimana di arah bottom lane Masih berlanjut Tapi ternyata Nggak kena Kayaya Sudah langsung siap Untuk membantu Sementara itu Lihat bagaimana Kodiva Keira mid lane Mencoba untuk Menunggu momentum Siapa yang ingin Dilock dengan Ada The Wild Dragon Dan itu dia Kayaya Menjadi cara Mutapan Dan langsung aja Di baga-bagi Kenangan adek Keira Jukup sekarang Flick out ke arah belakang Dan langsung Ngehil Buru-buru Kabur Dari serangan Para Aura Fire Masih bisa selamat Tapi linknya Linknya berusaha Untuk melakukan Speed push juga Di arah top lane Ranger Mas Oke tapi Kalau kali ini Kita bakal lihat Dimana permainan Dari tim Aura Fire Sepertinya Mereka mencoba Untuk melakukan Satu buah Backdoor Yang dimana Backstep akan dilakukan Antara seorang botol Lihat Retribution Botol terkaget Terkejut Terheran-heran Dan link Tanpa Blubang Bagaikan aku Tanpa kamu Terangkat itu Di pomo Coba dipendang Terangkat berjugar belakang Berjugar telah digunakan Dan bahkan Ada seorang MATT Berjugar Di arah sungai Italia Yap Dan sudah datang Juga dari Battlenya Hampir saja Ia ingin melakukan Komi Tapi lihat Bagaimana kali ini Dari variati Juga ingin Mau lebih Coba untuk Mengincar dari Sisi belakangnya Derep Berhasil ditubangkan Kayaya Kali ini menjadi Target utamanya Tapi dari Keirang Kamu terlalu Terburu-buru Karena masih ada Repo disana Hati-hati Anda kan ada Satu buah Detona welcome Yang bisa langsung Dilahap Dan langsung Dilempar ke arah Tarotnya Jadi lebih Berhati-hati Sudah ada Lord juga Di menit yang ke-11 Lord dan belum enhance Tapi bisa banget Untuk dijadikan perebutan Dan lihat bagaimana Kapukit terkena Dari holipoptismnya Masih mencoba Untuk dibayang Time aja Dan report Terlalu sasen Di lini terdepan Dan bahkan variati Yang cukup sekarang Shadow dilakukan Kayaknya sudah hilang Kali ini Dari Bingkarun Apang Hilang Satu member Begitu berlaku Dan ada variati Yang berhasil Dihilangkan Tablus offblade Sudah langsung Dilakukan oleh Battle Aldosnya Menggila Mencoba untuk Menapakan satu lagi Setuju Kali ini kita lihat Dimana Matt Udah memasuki Menit yang ke-11 Bahkan Keira pun Seorang diri Gak berani Mendekat seorang Matt Karena itu Tinjunya Saitama pun lewat Sekali tinju Langsung mendem Ke inti bumi Opo Wawa Iya dan Nod langsung Dibuyout juga oleh Aura Fire Dan kalau kita lihat Dari segi itemnya Sendiri ya Battle War X Demon Hunter Dan juga Endless Sebagaimana itu Seharusnya sudah Sangat-sangat Mencukupi sekali Untuk linknya Melompat ke bagian belakang Tapi targetnya Ini dia yang harus Benar-benar pas Karena Hayabusa bisa kabur Lilia juga dengan Vesagra bisa kabur Masih punya Black Shoes Jadi harus berhati-hati Sehingga Untuk Aura Fire Akan mengandalkan Kabuki Terutama dengan Spellnya dia Tadi kita tahu Bagaimana Petrify Adalah spell yang Cukup menyeramkan Dikombokan bersama dengan Furious Dive Ranger Mas Oh my god Lihat Kali ini ternyata Dengan satu Buat web serangan Menuju ke arah tengah Kayak menjadi pilihat Dan bahkan disini Masih ada flinger Karena belakang Kabuki Yang lepasin dengan Begitu aja Hilang ditelan Bumi dan bahkan Botol Tapi sampai Sampai keluarkan Dapatin satu poin Sambahan Guripa menjadi pilihan M.A.T.T. is coming Lihat Bubar jalan Untuk Aura Fire Lihat Matt dateng Lihat ini Abang ganteng Satu dengan Jinjunya yang luar biasa Membuat Aura Fire Bubar Jalan gerak Langsung Saja mundur Opung Wawa Iya Kembali ke belakang Mau gak mau juga Chase fate Yang dilakukan oleh Matt Tadi sekalian Ini untuk Membuat pemain Aura Fire Mundur kembali Ke belakang Reset lagi Untuk posisinya Karena Matt Dia masih butuh waktu Untuk di late game Nantinya disini Kombinasi Dari Rafaela Terus juga Dengan adanya Ripo Dan Matt Ini bakal berbahaya Bahkan karena Dua hero tersebut Akan sangat sustain Di garis depan Dengan adanya Holy Hill Yang memberikan Dari sisi belakang Raja Remas All right Dan bahkan Lihat Variati mencoba Untuk kabur Dari seorang botol Yang agak sikit Sulit Dan sebuah Godiva Melakukan lindung Terap Variati Langsung ilang Dan juga Pokotrik Udah masuk Tapi Variati Masih coba Untuk bertahan Variati Terus update Dikeruarkan Dikuti Begitu saja Dan tidak ada Sedukil Variati Terinjak oleh Seorang Ripo Para pemain Dari tim Aura Fire Agak sikit Fora Foranda Lihat Seorang botol Di atas Coba menunggu Momentum Dia gak bisa turun Begitu aja Kira sadarkan hal itu Kira langsung mundur Dan di tengah sana Bikitron Alpha Menetralisir kembali Permainan yang dia miliki Aura Fire Kali ini agak di posisi Yang tidak cukup Baik Koppung Wawa Iya Mereka Harus bisa memancing dulu Bikitron Alpha Untuk mengeluarkan Skill demi skillnya Yang kita tahu Batol akan masuk Ketika teman-temannya Melakukan teamfight Dan kalau kita intim sekali lagi Batol juga sudah mulai Menyelesaikan item Damage yang berikutnya Dia sudah memiliki Endless Battle Jadi True Damage Sudah dimiliki oleh Linknya Split Push Juga bisa dilakukan Bikitron Alpha Mereka punya Dua jalur sekarang Lewat jalur depan Mereka punya barat Untuk menabrak Head-to-head Dengan Aura Fire Ataupun Mereka bisa lewat samping Karena untuk bagian kiri dan kanannya Mereka masih punya Link Dan juga Aldus Dengan Global Presenter Untuk melakukan Split Push Dan Aura Fire Dengan hanya mengandalkan Hayabusa Ini harus berhati-hati banget Dan juga Pak Kito Yang bisa ditelan Dengan adanya Detonus Welcome Talia Iya bahkan Kita melihat Sebentar lagi Kita sudah memasuki Karamid Game-nya Makin ngedrek Karena late game ini Ripo juga mati Bakal tebal banget Dan lihat Perangnya Udah pecah lagi Riponya Mencari lini terdepan Mencoba untuk menahan Damage dari Kempuran Aura Fire Balik semua Dari Aura Fire Gak mau ingin Melakukan kontes Lebih lanjut Karena Purple Buff Nya juga masih bisa Untuk diamankan Oleh seorang Battle Lordnya Belum ada yang ingin Menyentuh Ripo hanya mencari Sedikit stacknya aja Tapi lihat dari Keira-nya sudah melakukan Invasi karena seorang Kayaya Dan langsung aja Diserang Dengan adanya Battle Dan juga Ripo Tapi Keira masih terlalu sustain Tapi disitu lain Ramonnya berhasil diculik Keira-nya masih mencoba Untuk melakukan Cutting ke arah Riponya Tapi ternyata Masih bisa untuk Ditahankan aja Tanpa sebelah langsung Dikeluarkan nih Variate Sudah hilang Gaudifanya Sekarang satu hitam Langsung aja Dincar Seorang Battle Tumbang lagi Satu pemain dari Aura Fire Sekarang 3 untuk 3 Akankah Lord Mencoba untuk langsung Dikomit aja Dari kedua belah Tim Ranger Mas Partiju di partiju Lihat Keira Sedikit kagetan Hilang Immortality-nya Bahkan Kabuki Mencoba menyelamatkan Semua hantaman Benda tumpul Matt gak bisa berdaya Gak bisa bergerak Begitu aja Tapi naganya Sepertinya kali ini Gak bisa berbuat banyak Dan bangun Coba ditumbangin Dari korban selanjutnya Satu hilang Dan bahkan Botol Till Survive Di top lane Oh my god Ini menjadi Sebuah hal yang Luar biasa Untuk Mikatron Yang tandanya Ini sudah ada Warning untuk Variate Variate Tidak ada yang bisa Kalian pick off Dan tidak ada yang bisa Kamu pick off dengan Instant Kecuali Kaye Dan juga Rainbow Cuma ada dua pilihan Makanan untuk Aura Fire Dan tentunya Aura Fire Kali ini agak sih Kesulitan Lihat Keira Godiva di arah belakang Langsung ada Ultimatal Dikeluarkan Tapi ternyata disini Ripo menahan Semuanya Ripo memilih Untuk menunggu terlebih dahulu Mencoba take over Godiva stay in Bayon position Gak ada naga Dan bakal lihat Retribution di amat Siapa That is it Dua ilang Dan bakal Lord Yang mereka Berjaya Menggunakan T-fight kali ini Talia Double kill Berakan Menyisakan Kabuki sendirian Dan lihat bagaimana Dari weekend Ronalpha Langsung memamankan Dari segi objektif Taratnya Langsung mau One strike boost Karena mid lane Ada real time wave probability By Samsung Galaxy Ace rated kali ini 68% Di tangan Biggetron Apakah kabuki Masih bisa untuk Mempertahankan High ground defense Dengan ada satu Public dragon From kabuki Mencoba untuk Medinam Mencoba untuk Perlambang Mencoba untuk Membainkan Tapi sudah datang Soblet juga Damage yang terlalu besar Dan ini dia Dari biggetron Alpha They can take the game Number one Ranger mask Alright Om wawah Lihat Ripo masih lemas Belum kembali Ke ripo yang dulu Tapi opung wawah Silahkan setujukan Pesonamu sekarang Belum bode ripo ya Mungkin